korban, senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Selanjutnya, identitas daripada tersangka atau pelaku rekan-rekan. Nama RE alias ISK, alias PE, umur 40 tahun, perempuan, tidak bekerja, alamat di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kerugian yang diderita dari tiga korban, senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Untuk sementara ini baru tiga korban yang melaporkan, tiga korban. Barang bukti yang dapat kami cita dari pelaku RE adalah satu unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam. Kemudian satu unit handphone lagi, iPhone SE warna silver. Satu buah bungku rekening Bank BCA milik pelaku. Kemudian satu bedel rekening koran Bank BCA milik pelaku. Dari korban adalah satu bedel rekening korban. Modusnya adalah tersangka RE alias ISK melakukan penipuan tiket Coldplay terhadap para korban dengan mengaku mempunyai kenalan atau rekanan sebagai event organizer yang mempunyai jatah tiket konser Coldplay. Selanjutnya, uang hasil penipuan tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang dan untuk trading mata uang kripto. Terima kasih telah menonton!